Rektor ITS NU Jambi, Profesor Lias Hasibuan mengatakan, mahasiswa yang berasal dari pesantren memiliki dasar ilmu agama dapat memberikan contoh yang baik pada santri calon mahasiswa. Seorang mahasiswa tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi, namun tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan demikian jika tamat dapat membangun atau membaktikan diri pada daerah. Selain ini kebanyakan setelah lulus, santri lebih memilih perkuliahan jurusan agama. Saat ini santri harus mengembangkan ilmu agama ke ranah eksakta, seperti sistem informasi dan agronomi. Lulusan ITS NU diharapkan tidak hanya menjadi ulama, namun dapat juga menjadi peneliti. ITS NU memberikan warna baru bagi dunia pendidikan untuk memperluas ilmu yang dianggap umum di kalangan santri menjadi ilmu yang mendorong kemajuan agama. Dalam orientasi pengadalan kampus dan perkuliahan, pimpinan ponpes Riyadul Amin, Buya Margutin Al-Mansyuri, mengharapkan santri pondok pesantren dapat menjadi ulama yang tidak hanya mampu di bidang agama, namun juga mampu di bidang teknologi dan sains. Buya berpesan kepada calon mahasiswa untuk belajar dan mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik. Kedepan mereka juga diharapkan dapat membangun Nahdlatul Ulama menuju masa depan yang lebih baik. Sejak 15 April lalu, ITS NU telah mendapatkan izin operasional dengan tiga program studi, yakni sistem informasi, kehutanan, dan agronomi memiliki 24 dosen dan 59 orang mahasiswa. Tri Ihsan Teferi Jambi melaporkan.